Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, hadir bersama kita Ketua MPR RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, Yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta para Gubernur dan para Bupati Wali Kota yang hadir, Yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pers, Yang saya hormati Ketua PWI Pusat, Bapak Atal S. Jepari, Besta Sujajaran Pengurus, Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Yang saya hormati Tokoh Pers, Rekan-Rekan Wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat hari pers kepada seluruh insan pers Indonesia, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pers Nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Saya kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak-Ibu, insan pers yang saya banggakan. Pada hari peringatan, hari pers nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang. Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas. Apalagi kita sekarang ini. PR sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil di dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja. Dan hanya akan mendorong konten-konten recian yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali. Dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini. Bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa Menkom Impo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Nah, saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini. Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital. Tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita. Kemudian yang ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, Insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information. Menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pasca fakta, dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu, saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis, namun media masa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemaku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media masa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024, supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media masa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat, dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada Bapak Presiden, dimohon berkenan melakukan pengetikan tulisan HPN pada mesintik, dan dimohon berkenan mendampingi untuk naik ke atas panggung, Ketua MPR, Menko Polhukal, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Wali Kota Medan, Ketua Dewan Pers, dan Ketua Penanggungjawab HPN 2023. Kami silakan.